Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Allahumma sulaim ala muhammad wa ala ala muhammad Perkenalkan, saya Podo Yuwono Dari Stikas Muhammad di Gombong Yaitu staff pengajar di Stikas Muhammad di Gombong Khususnya di mata kuliah keperawatan dasar Hari ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana Dan apa yang harus dilakukan pada saat merawat luka Tapi disini adalah perawatan luka jenis luka akut Atau perawatan luka pada pasien post-hacking Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya Silakan sebagai bahan referensi untuk belajar kepada mahasiswa Dan nanti bisa ditambah dengan referensi yang lain Selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat Sebelum kita ke pasien Kita melakukan hand-up atau cuci tangan Kami sampaikan dulu sebelum perawatan luka Kita persiapan alat dulu Dimana alat-alat ini harus disiapkan Agar nanti kita pada saat perawatan luka itu sudah siap Tidak ada kekurangan alat Yang pertama saya tunjukkan disini adalah Kita siapkan bagi instrumen steril Nah ini bagi instrumen steril Dimana nanti isinya Ini ada saya tunjukkan Ini ada pinset Ini pinset cirurgis Satu buah Kemudian ini ada pinset anatomis Dua buah Kemudian ada kasa Ya kasa Kemudian ini kita menggunakan Dappers Ya ini fungsinya nanti untuk menekan Nah kemudian Selain itu alat yang kita gunakan Itu adalah kita menggunakan korentang Ya ini untuk mengambil alat-alat steril Yang ada di para instrumen Sehingga nanti ngambilnya kita Seperti ini posisinya Karena disini nanti ada air disinfektannya Sehingga tidak dilewer Jangan seperti ini Kan begitu Kemudian disini ada Bengkok atau Nirbakan Atau piala ginjal Ini ada dua buah yang kita butuhkan Yang pertama nanti sebagai tempat sampah medis Yang kedua Nanti ada larutan disinfektannya Untuk merendam alat-alat Kayak tadi misalnya pinset Kemudian Selain itu ada cairan Untuk mencuci luka Atau istilahnya Ini cairan NHL Atau sodium klorida Kemudian Kita pakai Alkohol spray Nanti untuk membasai Apa namanya Balutan Sehingga nanti biar mudah dilepas Kemudian Kita pakai Apa namanya Kom kecil Bisa Pakai kom sedang juga bisa Ini fungsinya nanti untuk Apa namanya Membasahi Atau Apa namanya Dengan NHL dengan kasa Sehingga nanti biar Untuk membersihkan Selain itu nanti ada sarung tangan Sarung tangan disini ada dua buah ya Ini sarung tangan steril Kemudian Yang ini adalah sarung tangan bersih Sarung tangan bersih itu nanti fungsinya adalah Untuk membuka Pelutan luka Ya Kemudian sampai kita amati Kalau yang steril nanti untuk Proses Berikutnya Yaitu pada saat perawatan luka Setelah balutannya dibuka Selain itu Kita tidak boleh melupakan Yang namanya Apa namanya Pelak pengalas ya Agar nanti Pada saat kita perawatan luka Tidak Mengotori Spray Atau selimut pasien Sehingga pasien itu nanti akan Nyaman Kemudian ini Tidak boleh lupa juga adalah Gunting Plaster Nah nanti kalau misalnya pada saat perawatan luka itu Jahitannya itu sudah Bagus Itu bisa kita Up Menggunakan Gunting Up Ya Kemudian Kita bersihkan Itu peralatan yang kita butuhkan pada saat Perawatan luka Demikian Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya Bapak Nama saya Henry Kirmawan Tanggal lahir saya 19 Juni 1992 Terima kasih Bapak Pernah kan saya Pordo Iwono ya Saya disini sebagai perawat Yang nanti Tujuan saya kesini Nanti mau melakukan perawatan luka Dimana Tujuan daripada tindakan perawatan luka itu adalah Yang pertama agar luka itu cepat sembuh Ya Mempercepat penyembuhan Dan juga mencegah terjadian infeksi Sehingga nanti Bapak Itu akan lebih nyaman Nah nanti caranya Saya akan buka Balutan luka ini Dengan gunakan Bisa nanti Sedikit mungkin terasa Sekit-segit atau apa Mudah-mudahan sehingga sakit Nanti kemudian saya observasi Dan saya tekan Apakah nanti ada nanahnya atau tidak Kemudian nanti saya bersihkan Sudah jelas apa yang akan saya lakukan Bapak? Jelas Pak Kalau sudah jelas Sebelum kita mulai Langkah lebih banyak Kita membaca Bismillah bersama ya Bismillah Bismillah Mohon maaf Pak Bisa diangkat tangannya sedikit ya Enggak sakit ya Pak Enggak Kita pakai sarung tangan bersih ya Dibiasakan memakai Kita mulai dari tangan Kanan dulu Biar nanti Memakai sarung tangan sesuai sunah Jadi tetap dapat pahala Oke begitu Kita sudah siap Ini kita ambil yang namanya Alkohol spray ya Ini fungsinya adalah untuk membasai Balutan agar Nanti mudah Dibuka Gimana Pak? Rasanya apa? Sedikit Anyes Tinggin ya Tinggin ya Tinggin ya Tinggin ya Soalnya nanti kalau misalnya Tidak Pasah Nanti Tengket ya Oke kita menggunakan Pinset Sirugis Pinset enggak sakit ya Pak ya sedikit-sedikit sedikit-sedikit ya sedikit ya bisa ditahan ini kita buang di apa namanya tempat sampah atau bengkok ya ini kita bisa observasi yaitu bekas luka jahitnya ini simpul-simpulnya kemudian kita nanti amati apakah ada infeksi atau tidak ini kalau alat ini sudah dipakai ini berarti nanti sudah enggak digunakan yaitu kita taruh di bengkok yang ada cairan desinfektan kemudian kita apa namanya ambil nanti untuk membersihkan nah ini pada saat kita sudah buka begini nanti kita ini kan tadi pakai sarung tangan yang masih bersih sehingga nanti kita ganti sarung tangan untuk perawatan berikutnya yaitu kita melepas dari kiri dulu kita kita buka sarung tangan yang sering nanti mahasiswa bisa perhatikan disini ada tulisannya open here jadi untuk cara membukanya ini perhatikan untuk yang kanan dan kirinya kita kita bisa ambil sarung tangannya ini steril ya jadi perhatikan cara untuk memakainya pada saat itu harus dipastikan ibu jari posisinya di sebelah mana ini ini harus ngambilnya dari dalam ya gak boleh dari luar karena ini sudah posisi steril maka kita bisa ambil bagian sini kemudian kita dari dalam kalau tadi dari apa namanya dalam sebelah sini kalau ini dari sisi luar nah karena ini kita sudah pakai sarung tangan steril sehingga kita tidak menggunakan korentang untuk mengambil bahan-bahan yang ada di dalam pakai instrumen steril karena prinsipnya adalah perawatan luka adalah steril ini kita ambil ini kita siapkan untuk membersihkan ini kita bersihkan kita ambil kasah yang dibasai NLCL kita bersihkan dari atas ke bawah dengan sedikit tekanannya ini kenapa dilakukan sebelumnya sebelum di depes agar nanti kita bisa membedakan apakah ini ada nanahnya atau tidak karena kalau misalnya kita dep setelah kita buka nanti kalau misalnya itu lukanya depesnya nanti kita tidak bisa membedakan apakah ini infeksi dari sebelah mana atau dari banyak atau tidak setelah kita bersihkan kita ambil apa namanya depes ya ini kita pegang pakai pinset kemudian kita tekan dari atas itu Pak kalau sedikit sakit bisa tahan dari pinggir ke tengah ini untuk ngedep untuk apakah ada nanah atau pes atau tidak ternyata bagus Pak ini tidak ada infeksi tidak ada nanahnya seperti penyembuhannya cahitannya bagus Pak Alhamdulillah kemudian kita buang kemudian kita ambil apa namanya asa kemudian kita bersihkan lagi sekali lagi sekali lagi kalau ini sudah bersih kemudian kita lakukan penutupan apa namanya dengan kasa kasa lembab kasa lembab yang kita basi pakai NHCL ini kita tutup dengan kasa yang lembab ini kalau misalnya jahitannya tidak panjang kita cukup seperti ini tapi nanti kalau misalnya jahitannya panjang ini kita buka buka begini ini kalau panjang tapi kalau enggak kita cukup seperti ini kita dan kita tempel di atasnya mengulangkan kasa yang kering satu lapis bisa dua lapis sesuai dengan kebutuhan nah ini karena sudah tidak dipakai sehingga kita taruh di bengkok yang ada cairan disinfektan oke tahap berikutnya adalah kita menutup balutan ya kita ukur panjangnya ini kurang lebih sekian lalu kita potong dengan gunatan gunting oke jangan lupa untuk bagian sisinya sudutnya kita bikin rata ya agar nanti balutannya itu tidak mudah mengelupas sehingga ujungnya dibikin tumpul oke kemudian cara membuka hipafiknya itu di tengah ini ada bagian untuk memudahkan kita membuka nah seperti ini kita taruh tempelkan baru kita tarik kemudian setelah selesai kita ambil perang mohon maaf bisa diangkat sedikit kemudian kita rapikan pasien kita lepas sarung tangan bapak bapak alhamdulillah sudah selesai perawatan luka bagaimana pak tadi rasanya pada saat di rawatan terakhir 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 sedikit 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 saja alhamdulillah tadi lukanya juga perbaikannya bagus jahitannya kuat menyatu tidak ada infeksi mudah-mudahan nanti bapak segera cepat sembuh bisa pulang kumpul kumpul sama keluarga saya ucapkan terima kasih kemudian saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah demikianlah tadi bagaimana cara dan apa yang harus kita lakukan pada saat mahasiswa berlatih merawat perawatan luka pos jahitan atau pos hekting mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya contohkan saya beragakan itu bisa menjadi bahan referensi untuk belajar mahasiswa yang lebih utama lagi nanti dipraktekan langsung kepada pasien kalau ada salahnya mohon dimaafkan mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati